Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Deddy dari Loimunding Mohon maaf Langsung aja Ini Buya, pernah Buya mengatakan bahwa Kita berbuat itu harus yang kita gak sukai Saya belum paham Sementara orang yang berbuat itu biasanya yang disukai Buya Jadi mohon penjelasannya Kemudian Berbuat baik kepada orang yang menyakiti Atau yang tidak kita sukai Itu caranya bagaimana Buya Itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu masuknya dalam kajian psikologis Kalau ada seseorang itu trauma melihat ular Kemeteran takut ular Bagaimana supaya tidak takut ular Yang sering-seringnya itu lemparin ular Sehari 10 kali aja lemparin ular Laman itu juga hilang takutnya kok Jadi ketika Anda masih punya rasa malas bekerja Kurang semangat, kurang bergairah Mengerjakan pekerjaan Untuk minahkan rasa malas kamu itu Karena kamu tidak suka bekerja Gimana caranya? Yang sering-sering aja mengerjakan pekerjaan Jadi kamu sukai Susah banget Sebagaimanapun orang itu bisa karena biasa Orang itu bisa karena biasa Saya dibiasakan aja dulu Nah begitu juga halnya Kita juga di apa namanya Dalam kehidupan sehari-hari Bergaul dengan anak istri Dengan tetangga, dengan teman Itu sebetulnya yang menentukan kan Kondisi hati kita Kalau kita hatinya lagi senang Bahagia memang Lihat orang lucu-lucu kok Tapi kalau hati kita lagi Dalam gerang galau, digelisah Lihat muka kamu kan menyebalkan semuanya Betul enggak? Kalau kita makan dengan orang-orang yang kita cintai Masakannya enak semua kan? Tapi kalau kamu makan dengan istri yang lagi berantem Enak gak masakannya? Itu salah Jadi kondisi hati macam itu semuanya Itu yang saya maksudkan Kerjakanlah apa yang tidak kamu sukai Nanti kalau sudah sering bergaul dengan pekerjaan yang kamu sukai Lama-lama kau juga menyukainya Nah disini artinya Ketika engkau berasa kurang senang dengan istri Karena bosan sudah 20 tahun Ya Ngal dinatongol mani congol mokun Mani congol mokun Mani yang bosan Lama-lama kan bosan juga 20 tahun Wajahnya tidak pernah bergaul seperti itu Malah tambah jelek lagi Anak-anak juga sudah besar Sudah menjajah makin banyak Kemudian makin banyak Makin kamu juga semakin gelisah Nah di ketika Anda sudah mulai bosanan Itu saya menghancurkan Cobalah belajar untuk mencintai anak istrimu Belajar mencintai anak dan istrimu Bagaimana engkau rajin bekerja Kalau yang kamu kerjakan tidak kamu sukai Sebabnya orang itu rajin bekerja Karena dia menyukai pekerjaan Itu saja persoalannya ke Ya itu dipolah Seperti kemarin Bagaimana caranya kita Mengontrol diri kita Supaya jangan Apa Muncul kesombongan Ya belajarannya gampang Cobalah rendah diri Rendah hati dulu Hormatnya semua orang Bukan menggosok-gosok otak Jangan sombong Jangan sombong Dengan diri Jangan sombong Bukan begitu caranya Ya Sebabnya Anda Apalagi Poli hidup sederhana Apadanya Nggak usah pamer harta Hormati semua orang Rendahkan hatimu Ya kan Lama-lama juga hati kita Tidak sombong kok Itu persoalannya Nah Artinya begini Kita ulang cerita lagi Kisah para wali Ada seorang murid Berguruh 20 tahun Kepada seorang mursid Ternyata Si murid ini Adalah Malik bin Dinar Dia berkata Kepada gurunya Tuan guru Saya ini 20 tahun Mesantren disini Langkah Deradat Langkah Jadi Nggak ada perubahan Masih gini Sembayang yang masih Ngambang Ya kan Pikiran juga Masih malas Kemahsyatan juga Masih doyan Dan sebagainya Kok nggak ada perubahan Cik gini Kata gurunya Tambahkan 100 tahun lagi 200 tahun lagi Bersujudlah Di atas barah api Tidak akan terjadi Perubahan apapun Atas dirimu itu Karena dalam dirimu Ada masalah Yaitu masalah hijab Tertutup Hatimu Apa hijabnya Kesombonganmu Karena kamu Anak raja Iya Tapi saya kan Rendah hati Iya Saya kan Baik Begajak Iya Semuanya itu Tawadokmu Adalah pura-pura Semuanya Udah pulang aja Nggak mau Saya mau belajar terus Sampai sesuatu Sampai berhasil Ya kalau berhasil Ikut saya Siap Siap Oke Besok ganti baju yang jelek Buka topik kebesarannya Yang pakai baju karung Bawa kacang Gantung di leher kamu Menari di pasar Kasih anak-anak Yang mau mukulkan kamu Dengan kacang Ya Perilaku seperti orang gila Di pasar Dilemparin orang Dihina orang Diterima ke orang Sehari-hari Berbulan-bulan Dan orang nggak tahu Dia anak keraja Malik binti Setelah itu Baru dipanggil oleh Mursinnya Ditanya Apa yang kau rasakan Tuhan guru Baru sekarang Saya merasakan Terhinakan Saya baru merasa Orang hina Jadi berpuluh-puluh Tahun Tawadok saya Adalah hanya pura-pura Kesombongan Masih utuh Dalam diriku Itulah Jadi Mengerjakan Sesuatu Sampai orang senang Jadi orang gila Makanya nanti Dalam suluk Malah saya Menganjurkan Sebaiknya lebih suluk Kiripada Jadi apa Masih Enak Melalui proses Pembelajaran Bimbingan Seorang Mursin Jalannya Dibimbing Itu lebih baik Dipada Ujuk-ujuk Di Kayak Robil Adawi Yang malamnya Masih jadi pelacur Paginya jadi wali Lunun Al-Masri Yang malamnya Masih merampok Paginya jadi wali Itu jangan ditiru Yang enak Yang suluk Minimal Kalau suluk Di tengah perjalanan Kamu itu Tersesat Kamu bisa pulang Karena kamu Melalui proses perjalanan Makasih Kita aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih